Intro Ahli forensik periksa kuku tang wanida, apakah yang ditemukan? Ahli forensik sedang memeriksa kuku tang wanida, artis cantik Thailand Terkait dengan fakta luka gores di tubuh empat temannya yang diduga bekas goresan dari saat artis cantik Thailand itu melakukan perlawanan Saat ini ahli forensik telah memotong kuku tang wanida, artis cantik Thailand dan sedang melakukan analisa lebih dalam di laboratorium Pemeriksaan kuku tang wanida, artis cantik itu muncul setelah viral di media sosial foto-foto yang menunjukkan Empat temannya, Pur, Robert, Job dan juga Sun, semuanya memiliki luka gores di tubuh Ini adalah luka-luka yang diduga oleh masyarakat Thailand sebagai salah satu bentuk dugaan perlawanan dari tang wanida kepada empat teman-temannya itu Dilansir melalui Youtube Anjas di Thailand dengan judul atopsi kuku tang wanida sesuai dengan goresan di mereka Part 31 Dari keterangan berbagai pihak termasuk ahli forensik bisa didapatkan data-data dari kuku tang wanida Pertama bisa saja ada kulit dari seseorang disitu Kalau ada kulit dari seseorang, kemungkinan tang wanida sedang mencakar atau melakukan perlawanan Nantinya akan diketahui itu kulit milik siapa Makanya pada saat awal kasus ini muncul, 5 saksi juga diminta untuk dilakukan tes DNA Tapi yang aku juga agak sedikit ragu dari analisa mengenai kuku ini adalah Karena ini sudah beberapa hari baru dilakukan Tapi aku tidak tahu juga apakah tim otopsi mengambil kuku-kuku tang wanida sehari setelah ditemukan jenazah itu atau diambil baru-baru ini saja Begitu kata redaksi Anjas tersebut Karena kalau di Indonesia kita belajar dari kasus lain Kuku jenazah sudah dibersihkan yang bisa dihilangkan jejak-jejak orang-orang yang terlibat Kedua dari visum Dari visum sudah dikatakan bahwa itu luka-luka lama dari para saksi yakni para teman-teman tang wanida Tapi itu bisa dilihat dari karakteristik kuku tang wanida Dibandingkan dengan luka-luka para saksi atau teman-teman tang wanida itu Apalagi ada 4 orang saksi yang mengalami luka yang sama Apalagi proses otopsi itu bukan kayak proses teknologi tinggi misalnya Kita masukkan tangan seseorang kemudian akan langsung muncul data-datanya Enggak, karena itu semua butuh proses analisa, butuh proses intelijen, juga kecerdasan berpikir Harus dicek apakah luka cekaran itu memiliki diameter tertentu dengan ukuran tertentu dari kuku tersebut Itu bisa dibandingkan dengan kuku tang wanida Kemudian juga data-data membandingkannya diintegrasikan dengan keterangan para saksi Misalkan begini, Robert kamu kenapa kok gak bisa ada luka bekas seperti ini Oh, saya itu karena mungkin terkena pisau Misalkan, dicek masih luka pisau Kan akan dicek, masa kok luka pisau seperti ini Nah, keterangan-keterangan ini kemudian dicocokkan apakah sesuai ataupun tidak Begitu penjelasannya Menurut ANJES lagi ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwah, keterangan ahli, petunjuk dan juga surat Ini adalah salah satu kesatuan yang notabene untuk dibutuhkan Surat itu sejenis PAP, berita acara pemeriksaan tapi hasil penelitian dari keterangan ahli Ada juga keterangan dari asisten ahli forensik yang mengatakan bahwa ada 22 titik di tubuh tangmonida yang ada lebam-lebam Tapi dari dokter Pontip yang memimpin menjadi advisor di tim otopsi keduanya mengatakan Kita hanya meriksa 11 titik dengan alasan-alasan itu adalah yang paling krusial Bahkan, dokter Pontip juga menyampaikan di media Thailand Sebenarnya tidak perlu melakukan otopsi lagi karena alasan jasatan monida sudah diformalin Jadi sudah banyak hal-hal yang sudah tidak sama seperti keadaan awal Menurut dia, cara mengambil data-data yang bisa membuat satu hal lebih untuk verifikasi cukup Dengan foto-foto dan juga beberapa bukti Dimana sudah dikumpulkan di saat penemuan jenazah tangmonida Dokter Pontip juga mengatakan hal itu Namun, masyarakat mengatakan hal itu tidak maksimal Kalau melihat luka-luka dari 4 saksi, sudah ada konfirmasi itu luka lama Dan kemudian data kedua dibutuhkan yaitu tipikal luka-luka apakah benar cakaran dibandingkan dengan data yang sudah didapatkan Dokter Pontip juga mengeluarkan pendapat yang sangat frontal tentang baju dari tangmonida Di sini bisa ditangkap bahwa dokter mematahkan keterangan lima saksi Termasuk dari gatik tentang hal yang ingin kencing dan akhirnya dipatahkan dengan menggunakan data-data ilmiah Namun, seberapa ahlinya atau seberapa beraninya dokter-dokter yang melakukan otopsi tersebut Semua tergantung pada para penyidiknya Karena otopsi ini hanya salah satu bagian dari rangkaian alat bukti yang bisa menjelaskan Kemudian memberikan petunjuk apa yang sebenarnya terjadi Tapi juga masih ada hal-hal lain merujuk sebagai alat bukti atau petunjuk Seperti CCTV, keterangan saksi ataupun perilaku yang tidak wajar Dimana itu bukan area otopsi tapi merupakan area lain seperti psikologi forensik Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!